Cuma maksudnya emang tiba-tiba di tengah pasar itu dia katanya nangis. Pas lagi hujan terus nangis, terus katanya dia gak nyangka bakal punya anak perempuan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan saya rasa juga semuanya sedih juga ya peninggalan Bung Glenn gitu kan. Itu aja sih sebenarnya semoga Bung Glenn diterima di sisi Tuhan dan semoga di hari Pasca ini juga Bung Glenn juga sudah bahagia bersama Bapak di surga. Dari sini melihat Bung Glenn ini sebagai tipis seperti apa sih? Bahkan dia sama istrinya itu cinta banget gitu. Oh iya maksudnya kayak sedih aja anaknya baru 40 hari terus tiba-tiba dia sudah pergi ya. Memang ini mungkin sudah jalan Tuhan juga ya. Karena ternyata sakitnya juga udah lama ya. Tidak ada di situ aja sih. Tidak ada datang pas konser terakhir lah ketika memang. Yang di Bekasi ya? Iya yang akhir-akhir kan dia sampai nangis. Itu iya temen saya sih yang datang. Cuma maksudnya emang tiba-tiba di Tuhan Pasca itu dia katanya nangis. Pas lagi hujan terus nangis terus katanya dia gak nyangka bakal punya anak perempuan. Yang namanya Gewa ya. Itu aja sih. Terakhir ketemu mungkin Bapak? Terakhir ketemu. Terakhir ketemu sama papaknya itu kapan ya? Waktu itu belum lama juga sih waktu itu. Kalau sama Glenn ini waktu itu terakhir nonton konser itu Java Jazz. Ya itu. Terakhir ketemu.